Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera Buat semua sahabat setia kebun tetangga channel Kali ini saya mau membahas ini nih Media tanam daun kalianra untuk anggrek Beserta cara penggunaannya Dan kelemahan juga kelebihan daun kalianra Sebelum lanjut Jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya Buat yang belum subscribe Ayo kita langsung lanjut aja Cus Ini daun kalianra Saya beli offline di Sekarade Angrek Harganya Rp 10.000 Tapi yang mau online juga sudah tersedia Di berbagai all shop Online shop yang terpercaya Belinya yang terpercaya Kalau mau ngeracik sendiri bisa Cuman harus fermentasi Jadi saya sarankan kalau mau beli Yang udah jadi, yang udah siap pakai Kalau mau ngeracik sendiri Ini harus dipermentasi dulu Dipotong-potong, dicacah Permentasi setelah hitam Ini udah kayak begini Kurang lebih Baru bisa dipakai Cara penggunaannya Tabur, tabur aja Nah ini ada yang belum nih Nah ini belum ditambah daun kalianra Nah yang ini belum lama saya beli Kondisinya udah mekar Cuman ini medianya pakai arang aja Nah kita tambahin daun kalianra Nah kita tambahin daun kalianra Ini mohon maaf Kalau pencahayaannya kurang bagus Soalnya ini nge-plog saya malam hari Siang hari Kerjaan lagi banyak Karena saya gak fokus ke Youtube Di seluar kerjaan ini Jadi kita malam hari aja nge-plog ya Cara menambahkannya Kalau daun kalianra Kalau bisa Saran saya ini jangan pull daun kalianra Soalnya dia Kelemahannya ini Gampang habis Gampang habis Kalau kelebihannya Unsur nitrogennya banyak Kalau untuk daun kalianra Jadi untuk pertumbuhan Batang sama daun itu bagus Tapi kepembungaan juga Efektif Soalnya sebab ada beberapa tanaman Yang pakai daun kalianra Ini pembungaannya bagus Kalau untuk diantara Jadi sebenarnya Kepembungaan itu gak terlalu sulit Untuk diantara Yang penting kita Suburkan aja dulu Suburkan daun tanamannya Kalau tanaman udah subur Nanti dia juga berbunga sendiri Kalau untuk gendro Tempatkan yang agak panas Jangan terlalu teduh Kalau terlalu teduh Agak sulit berbunga Yang ini sudah saya Apa nih Repoting Awalnya ini Abis bunga kayak begini Udah abis bunganya Saya repoting Tambahin daun kalianra Tambah juga ini Saya pakai pakis juga Eh pakis Apa sih ini Sabut kelapa Hasilnya lumayan Ini udah gendol-gendol Tapi anakannya Numbuh lagi Ini udah Akarnya udah lumayan subur Nah ini juga Anakan ini subur Asalnya ini ada 6 6 keki Cuman yang dua Gagal Mati Salahan saya Dia kayak begini nih Posisinya Dibat dari bawah Ininya saya potong Atasnya Potong dari sini Busuk dia Ke bawah Kebusuk Jadi kalau Ada yang kaki dari bawah Gini Berdasarkan pengalaman saya Nih Yang ini Jangan dulu potong Yang atasnya Tanaman yang induknya Biarkan aja dulu Nanti kalau sudah besar Sudah akarnya kuat Baru bisa dipotong Mari di sebelah Sini Nah ini nih Kelihatan gak ya Asalnya ini ada Anakan dua Cuman ini saya potong Ini busuk Anaknya juga Kegut busuk Sebenarnya anaknya Belum berakar Ini daun kalianra Bagus untuk Pertumbuhan Keseburan Anggrek Kalau yang ini Sudah daun kalianra Dari Sononya Ini saya beli Sudah Perus daun kalianra Nah Cuman kalau daun kalianra Jangan full Harus dikombinasi Sama Arang Atau media tanam Yang lain Biar gak cepat habis Ini Serbuk Kayak begini Kalau kesiram Kena lubang-lubang Habis Itu kelemahannya Keunggulannya Ya tadi Unsur nitrogennya Banyak Ada Ada juga Dari karyandra Dia Komposannya cepat Pembusukannya cepat Sehingga Unsur hara Lebih mudah Terserap Untuk tanaman Tapi Di samping itu Juga kan Lemahannya Dia Karena cepat Kompos Cepat Busuk Dia cepat habis Jadi Mesti Dibagini Dicampur Kita campurin Aja Kalau yang Begis Begini Masih Arang Aja Kita Terlalu ke pinggir Soalnya Nanti Nyeplos Kesini Ke Lubang-lubang Di pinggir Tambahin Aja Langsung Segini Boleh Terlalu Banyak Kalau terlalu Banyak Terlalu Karyandra Kalau sudah Basah Rapat Jadi Untuk sirkulasi Udaranya Kurang bagus Kalau Angrek Terlalu Angrek Ini Denro Atas Hampir Angrek Membutuhkan Sirkulasi Yang Bagus Untuk Perakaran Soalnya Habitasnya Di Pohon Seperti Pohon Seperti Begini Tengahnya Dekat Tangkanya Jangan Dikubur Biarkan Aja Dia Kelih Apa Namanya Kelihatan Akar Yang Sininya Yang Di Tengahnya Kalau Kebun Biasanya Rawan Busuk Nah Kayak Begini Ini Jadi Akar Yang Dipangkal Tetap Terlihat Kena Udara Kita Taburin Samping Samping Ini Ini Kalau Pakai Daun Kalian Ras Sebenarnya Tanpa Pupuk Kimiaga Bisa Subur Soalnya Sudah Tersedia Cukup Disini Haranya Untuk Pertumbuhan Angrek Teman Ini Ada Kadal Luar Rasanya Kalau Sebisa Mungkin Setelah 8 Bulan Usia 8 Bulan Pake Kalau Yang Full Pake Ini Mesti Direpoting Diganti Soalnya Sudah Habis Unsur Haranya Sudah Terlalu Asam Itu Kurang Bagus Buat Angrek Beda Sama Arang Kalau Arang Kayu Dia Aman Bertahun Tahun Gak Diganti Aman Kalau Arang Kayu Soalnya Dia Gak Gampang Busuk Kebakeran Asam Kalau Daun Karyandra 8 Bulan Maksimanya 1 Tahun Harus Direpoting Kalau Direpoting Pertumbuhannya Lambat Biasanya Pertumbuhan Mentok Pertumbuhan Tunas Daun Perakaran Juga Cepat Penuh Nah Gini Cukup Jangan Terlalu Padat Terlalu Padat Bahaya Juga Akarnya Gak Kena Sirkulasi Udara Gak Kena Udara Itu Kurang Bagus Untuk Pertumbuhan Angrek Tinggal Gini Aja Kalau Mau Dikombinasi Sama Yang Lain Bisa Kayak Ini Ini Tiga Media Tanam Arang Kayu Ini Arang Kayu Sabut Kelapa Sama Daun Keliran Hasinya Lumayan Joss Sekian Saja Dari Saya Mudah Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Dukungannya Dengan Cara Like Comment And Subscribe Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima 스 G R P Rot